Timnas Thailand tertekan jelang biala AFF 2022. Alasan Sadiwals tinggalkan TC Timnas Indonesia. Ketum PSSI ingatkan klub tentang kesepakatan membangun Timnas Indonesia. Pelatih Arema berikode siap bantu Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Mopat Iryawan kembali mengingatkan soal komitmen semua pihak untuk membangun Timnas Indonesia yang tangguh dan berkualitas. Salah satunya dengan bergulirnya kembali Liga 1 2022-2023. Roda kompetisi sudah kembali bergulir sejak Senin 5 Desember lalu. Lanjutan Liga 1 2022-2023 sekaligus menghidupkan jakat sepak bola nasional. Dan sekaligus mengakomodasi kepentingan Timnas Indonesia. Hal itu juga sudah menjadi komitmen sekaligus kesimpulan bersama via sebuah rapat koordinasi terkait penyelenggaraan Liga 1 2022-2023. Para pemain Timnas Indonesia yang pernah tumbangkan Maroko Tumbangnya Spanyol atas Maroko pada gelaran piala dunia masih menjadi perbincangan hangat. Spanyol harus pulang lebih awal setelah kalah adu penalti oleh Maroko. Pada tahun 2013 silam, Timnas kita pernah menubangkan Maroko. Timnas Indonesia tampil sangat berani sehingga berhasil mengalahkan Maroko dengan skor 1-0. Satu-satunya gol Timnas Indonesia dalam pertandingan tersebut dicatak Fandi Eko Utomo pada menit ke-58. Ada pun pemain-pemain saat itu adalah Andik Firmansyah, Andri Ibu, Deddy Kusnandar, dan Syamsir Alam. Diego Mesal juga Cornea Mega, sedangkan curu taktik saat itu ialah Rahmad Darmawan. Alasan Sandy Walls tinggalkan TC Timnas Indonesia Pemain naturalisasi Sandy Walls terpaksa meninggalkan pemusatan latihan Timnas Indonesia celang piala AFF 2022. Sandy Walls harus kembali ke klubnya Kavi Mechelon karena diminta memperkuat timnya itu dalam lanjutan Liga Belgia 2022-2023. Sandy Walls baru bisa bergabung dengan skuad ketika Timnas Indonesia memainkan laga kedua grup A piala AFF 2022 pada 26 Desember mendatang. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan. Kambuja adalah beberapa pemain muda di piala AFF 2022. Timnas Indonesia tentu harus mewaspada Kambuja sebagai satu di antara pesainya pada grup A piala AFF 2022. Meskir Kamjujeknya tak begitu mentereng, skuad Angkor Warriors yang berstatus tim kuda hitam bisa saja merepotkan. Pada piala AFF 2022, Federasi Sepakpulai Kambuja telah mengumumkan 24 nama pemain Timnas Kambuja yang dipilih pelatih Ryu Hiroshi. Berikan adalah Sate, Lim Pistot, dan Cantel Sieng. Pelatih Arema Brigade siap bantu Timnas Indonesia Pelatih Arema FC Javier Roga bakal mendukung penuh perjuangan Timnas Indonesia untuk meraih hasil terbaik di piala AFF 2022. Dia pun mengakut siap untuk melepaskan pemain tambahan jika nantinya dipanggil Scott Garuda. Pernyataan itu disampaikan Javier Roga setelah Arema FC sukses mengenangkan dual kontra DY United FC pada laga pekan ke-12 Liga 1 di Stadion Manahan Solo. Javier Roga mengatakan tim nasional merupakan muara sepak bola Indonesia. Artinya kepentingan Timnas Indonesia harus didaulukan dari kepentingan apapun bahkan klub sekalipun. Tak satu grup dengan Malaysia, Timnas tetap bermain di Kuala Lumpur. Timnas Indonesia dijadwalkan bermain di Kuala Lumpur pada lanjutan match di ketiga grup A piala AFF 2022 pada Senin 26 Desember 2022 pukul 17. Pertanyaan pun muncul perihal Timnas bermain di Kuala Lumpur. Penyebabnya karena Brunei Darussalam selaku salah satu lawan Timnas Indonesia di fase grup memilih Malaysia sebagai kandang mereka selama pakelaran Piala AFF 2022. Sekedar diketahui format Piala AFF 2022 layaknya Piala AFF 2018, Masing-masing tim bakal melakoni empat pertandingan di fase grup dengan rincian dua kandang dan dua tandang. Opsennya trio PSM di TC Timnas Terungkap Diketahui tiga pemain PSM Makassar di Timnas Indonesia yakni Zaki Asraf, Rapadan Sananta, dan Yaakob Sayuri sempat menghilang di TC Timnas Indonesia pada minggu lalu. Alhasil banyak yang menduga-duga kemungkinan Yaakob, Zaki, Sananta dipanggil pulang oleh PSM untuk berlagak di Liga 1. Namun demikian anggapan itu pun segera diklarifikasi oleh media ofisir PSM Makassar, Sulaiman Abdul Karim. Ia membenarkan bila tiga pemain tersebut sempat pulang ke PSM Makassar. Namun bukan untuk bermain di lanjutan Liga 1, tetapi ada satu urusan dengan klub. Timnas Thailand Tertekan Jelang Piala AFF 2022 Manager Timnas Thailand Nuan Pan Lamsam atau dikenal dengan Madampang menyebut timnya tertekan jelang tampil di Piala AFF 2022. Penyebabnya Thailand yang mengusung misi mempertahankan gelar juara Piala AFF 2022 menyadari bahwa itu bukanlah tugas yang mudah. Selain itu, Timnas Thailand tergabung di grup A bersama Timnas Indonesia. Mereka pun semakin was-was apalagi melihat Timnas Indonesia sedang dalam performa yang sangat apik semenjak ditangani oleh Sintayok. Husaifah Sufyan, pemain muda berbakat asal Indonesia di Akademi Sepak Bola Qatar Ada warga negara Indonesia yang ternyata sedang meniba ilmu sepak bola di Akademi Sepak Bola Qatar. Pesepak bola Indonesia yang masuk ke dalam radar pemandu bakat Qatar itu bernama Husaifah Sufyan. Remaja 13 tahun ini lahir di Qatar dari ibunya bernama Reni Nuraini dan sang ayah Cecep Sofyan yang berasal dari Jawa Barat. Dia sukses menembus Aspira Akademi, sebuah akademi sepak bola yang dibiayai pemerintah Qatar untuk membentuk pemain-pemain hebat yang nantinya akan memperkuat Timnas Qatar. Bila diingat pemain Indonesia, Abdurrahman Iwan juga pernah menimba ilmu di Akademi tersebut, sebelum akhirnya dipanggil masuk Timnas Qatar U17. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!